Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Mugiti Channel Selamat siang, selamat beraktifitas Kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel Oke, di siang ini kita akan sharing tipis-tipis Karena banyak juga sahabat-sahabat kita yang sudah memfoto Cop yang didapat sebelumnya ketika keluar dari negara Malaysia Di situ masih bertanya Mas cop ini boleh masuk lagi tak? Mas cop ini bisa masuk lagi tak? Jadi sebaiknya saya bahas dalam satu konten ini Agar sahabat yang mempunyai masalah sama bisa tercerahkan Oke, sebelum kita masuk ke informasinya seperti biasa Saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini Dan suka dengan info-info seputarnya TKI Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi Agar sahabat-sahabat ketepannya tidak ketinggalan Ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan Kita ngopi dulu Oke, kita lanjutkan ke pembahasannya Banyak sekali sahabat-sahabat kita yang sudah memfoto Cop yang didapat sebelumnya Di antara salah satunya adalah cop yang berbentuk segitiga Oke, seperti yang di sebelah Nah, untuk yang cop segitiga Itu cop keluar dari negara Malaysia Itu bukan cop blacklist Jadi silahkan dibedakan antara mana satu cop keluar, mana satu cop masuk, mana satu cop blacklist Jadi di video ini kita akan memberincikan semua agar sahabat tidak lagi bingung Mana satu cop keluar dari negara ini dan mana satu cop yang blacklist Oke, sudah sangatlah jelas bahwasannya yang cop berbentuk segitiga dan segitiga itu adalah cop keluar Dan yang segitiga adalah cop masuk ke Malaysia Oke, kita lanjut ke cop yang blacklist Nah, untuk blacklist ini dibagi menjadi dua Untuk yang blacklist seperti gambar ini Yang di situ ada tulisannya BLI Itu masa berlakunya selalunya 5 tahun Karena di situ ada awal blacklist itu dikeluarkan Di situ ada tahunnya seperti di sebelah Nah, untuk yang sahabat mendapatkan cop seperti ini RAI RAI ini sudah tidak ada harapan lagi Jadi untuk sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan cop RAI Sebaiknya kalau masih ingin berjuang di negeri orang ataupun merantau Sebaiknya mencari destinasi baru, tujuan baru Kalau yang laki-laki ya bisa ke Jepang, Korea, Taiwan Untuk yang perempuan bisa ke Hongkong, Taiwan, Singapur, Saudi, dan sebagainya Jadi untuk blacklist ini bagi sahabat yang sudah bermasalah di negara Malaysia Itu yang bermasalah negara Malaysia Kalau ingin keluar negara masih diperbolehkan dan tidak ada masalah Jadi untuk yang sahabat sebelumnya sudah terkena blacklist di negara Malaysia Seandainya ke depannya ingin merantau ke Jepang, Taiwan, Korea, Australia, ataupun Hongkong, Singapur Bagi yang perempuan itu tidak ada kendala Karena untuk blacklistnya itu yang blacklist di negara Malaysia saja Oke itu dulu untuk sharing siang ini Semoga bermanfaat Jadi setelah ini sahabat-sahabat yang mempunyai masalah Semoga tercerahkan Akhir luka alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat beraktivitas Salam TKI sukses Bye Terima kasih telah menonton